Pemirsa saat ini Anda menyaksikan Flash 8. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono selaku PLT Kepala Otorita IKN didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengikuti langsung tes pengaliran air dari instalasi pengolahan air minum sepaku menuju reservoir induk IKN yang berada di titik tertinggi. Running tes ketiga ini berlangsung sejak 20 hingga 22 Juli 2024. Tes pengaliran air dari instalasi pengolahan air minum sepaku menuju reservoir induk Ibu Kota Nusantara merupakan bagian penting dalam pengoperasian sistem penyediaan air minum atau SPAM sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN. Setelah running tes pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik sesuai standar kesehatan yang berlaku. Diharapkan SPAM sepaku segera beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN sebelum tanggal 17 Agustus 2024. Pagi ini kita sudah bisa membawa air itu ke reservoir di IKN ini dan selanjutnya saya mohon saya minta kualitas airnya tetap dijaga dan dicek harianya dulu sebelum masuk di reservoir. Dan saya berharap air minum ini bisa kita manfaatkan pada beberapa hari ke depan ini untuk bisa disistribusikan melayani persil-persil yang ada di IKN seperti yang disampaikan oleh Ketua Satgas tadi. Terima kasih semuanya. Air minum IKN? Bisa! Air minum IKN? Bisa! Terima kasih. SPAM sepaku terdiri dari instalasi pengolahan air minum berkapasitas 300 liter per detik, pipa transmisi 16 km, reservoir, dan pipa distribusi 22 km. SPAM sepaku tahap 1 ini juga akan melayani kantor dan istana presiden, Kemen Setnek, Pas Pampres, Kompleks Kemenko 1, 2, 3, dan 4, Amfiteater, Galeri, Servis Area, Hunian Asri, Rumah Tapak Jabatan Menteri, serta fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit. Pemirsa kami akan kembali dengan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Garuda TV. Saya Edra Pramaskara pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!